Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Auto Didak Di video sebelumnya, saya sudah install NIC OS Linux Teman-teman, untuk teman-teman yang ingin melihat videonya Silahkan teman-teman masuk ke channel IT Auto Didak Teman-teman lihat video terbaru di sini Cara install NIC OS terbaru 2022 Dan untuk video kali ini, kita masih akan mencoba Menginstall Operation System Linux Dan ini adalah Linux yang cukup ringan sekali teman-teman Untuk diinstall di PC teman-teman Yang memiliki spesifikasi rendah ataupun menengah teman-teman Untuk Linux yang akan kita install adalah Papi Linux teman-teman Dan Papi Linux yang terbaru adalah Papi Linux 7.0 Dengan kodenim Slaco teman-teman Papi Linux ini akan saya install di Oracle VirtualBox teman-teman ya Seperti apa cara installnya, silahkan teman-teman tonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Auto Didak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi Untuk software yang perlu dipersiapkan Tentu saja Operation System Papi Linux yang terbaru Dengan kodenim Slaco Teman-teman bisa download melalui distrowatch.com Teman-teman silahkan download yang Slaco 647.0.iso Yang besarnya 343 MB Besarnya hanya 343 MB teman-teman ya Cukup kecil teman-teman Kemudian teman-teman siapkan juga untuk Oracle VirtualBox Oke kalau sudah dipersiapkan Sekarang kita lanjutkan untuk proses instalasinya Untuk Oracle VirtualBox nya sudah saya install Dan Slaco Linux nya juga sudah saya konfigurasi di Oracle VirtualBox Saya tidak akan menunjukkan cara konfigurasinya Karena di video sebelumnya saya juga sudah memberikan video lengkap Cara konfigurasi Operation System melalui Oracle VirtualBox ya Teman-teman silahkan nanti tonton saja di video saya Atau di channel saya ini Untuk install Operation System Linux Menggunakan Oracle VirtualBox yang versi lengkapnya bisa di video yang ini Kali Linux Atau video yang LXLE Linux Nah ini juga sudah lengkap teman-teman ya Kalau yang video sekarang kita langsung ke proses instalasinya Supaya tidak terlalu lama Oke disini sudah saya persiapkan untuk Slaco Linux nya Tinggal kita klik start saja Ya disini kita pilih untuk Slaco 64 papi 7.0 Nah yang paling atas sendiri teman-teman ya Oke kita enter Kemudian ini akan masuk ke Operation System Papi Linux Oke nah ini yang terbaru seperti ini ya Ini ya untuk quick setup nya disilah saja Untuk pengaturan monitor nya disini teman-teman Nah karena ini terlihat terlalu kecil ya Kita berbesar dulu untuk screen resolution nya Oke Saya ganti dulu 1360 sesuai dengan monitor saya Ya seperti ini Permanent Oke di close close Ya seperti itu ini bisa di close Oke teman-teman nah ini untuk tampilannya memang sederhana sekali ya Dan memang ini cukup ringan banget teman-teman ya Bisa dilihat dari grafis di desktop environment dari Papi Linux Ini seperti Windows 98 ya teman-teman ya Jadi sangat minimalis sekali Namun disini untuk software bawaannya cukup banyak teman-teman ya Tidak usah khawatir Walaupun ini memiliki tampilan yang cukup sederhana dan grafis yang cukup sederhana juga Namun disini tetap bisa mendukung software-software yang cukup banyak teman-teman ya Oke sekarang kita lakukan penginstalan dari Papi Linux Laco ini Langkah pertama teman-teman silahkan partisi dulu untuk hard disk virtual box nya yang sudah saya set ya Jadi saya set kalau tidak salah disini 20GB teman-teman Coba kita lihat Di partit teman-teman ya Jadi untuk melakukan proses partisi hard disk pada Linux Gunakan gpartit partition manager Yang ini ya teman-teman ya Masuk saja ke sistem Cari saja yang gpartit partition manager Atau teman-teman bisa langsung dari Icon install Linux disini ya Ya yang ini Oke kita dari sini saja ya Dari Papi package manager and universal installer Nah dari sini Kemudian klik installer Klik juga yang ini teman-teman Internal hard drive atau SSD Ya Choose which drive to install Klik saja gambar hard disk nya Oke nah disini masih kosong teman-teman Karena hard disk saya ini belum di partisi Klik saja gpartit Ini untuk mempartisi hard disk Nah ya tampilannya seperti ini Ini masih unallocated ya Sekarang kita create partition table ya Disini ada device Create partition table Select new partition type MS-DOS apply Oke kemudian kita buat dulu New partition Kemudian disini Zeiss nya Saya buat yang ini teman-teman ya Oh ini Free space following dulu Nah Ini saya isi dulu sekalian ya Disini 4GB Oke Supaya nanti langsung menjadi 2 ya teman-teman ya Nah Nanti untuk yang pertama ini Partisi pertama ini untuk Menginstall linux nya Atau papil linux nya Nanti yang kedua ini Adalah untuk linux web nya Partisi linux web Oke kemudian kita Arahkan kursor nya di Unallocated yang kedua Yang ini Yang 4GB Yang akan kita jadikan sebagai linux web Nah disini tinggal di Klik pada file system Arahkan pada linux web ini Oke Klik add Ya Seperti itu Kemudian setelah itu Kita apply Oke Ya Kalau sudah Kita close aja Kemudian Untuk yang Devsda1 ini Sebagai Tempat install linux nya Ini kita Klik kanan Kemudian Manage flex Manage flex Kemudian pilih pada Boot disini Centang boot Kita close Ya Seperti itu ya Kalau sudah seperti ini Kita close Nah ini balik lagi Ke papi installer Kita klik lagi Gambar harddisk nya Nah disini sudah ada Harddisk yang terdeteksi Kita akan menginstall Papi linux nya Di Drive yang saat pertama Atau yang SDA1 ini ya Kita klik disini Oke You have to send to install papi To Partition Blah 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 Sebesar 16GB 16.000MB Oke Klik ok Oke Selanjutnya Kita disuruh untuk Memberikan nama Disini Hilangkan saja yang ini Seleco 647 Klik install Kita tunggu Oke Kemudian Disini pilih saja Yes Would you like to install Grab for dos Oke yes Iya Kemudian Kita klik ok Oh ini jangan dicentang Nggak usah ada yang dicentang ya Kita klik ok Kemudian Kita klik ok lagi Klik ok lagi ya Oke Selanjutnya Disini kita Klik ok Nah ini kita Konfigurasi dulu ya Now you can manually Set up your Grab Grab for dos Lilo or other Boot system Oke Nah ini bisa di konfigurasi Bisa enggak teman-teman Coba kita konfigurasi ya Nanti supaya di Tampilan awal Ini ada Pilihannya teman-teman ya Pilihan untuk Bootingnya Misalnya seperti itu teman-teman Nah disini Klik saja pada SDA1 Ups Satu kali saja sudah cukup Klik di menu list Untuk Ini Title Papi Linux ini ya Ini kita copy paste Kesini Ke menu dot LST Copy Terus Disini Di bawah sini Nah enter Kasih jarak ya Paste disini Nah Ya kasih jarak Oke Terus kita save Semoga jadi ya teman-teman ya Oke Ya Close Ini juga kita close ya Close saja Kemudian Kita klik Oke Oke All done Nah Ini sudah selesai ya teman-teman ya Untuk proses installnya Selesai teman-teman Jadi Sangat mudah sekali Untuk install Papi Linux ini Sekarang tinggal kita reboot system ya Klik saja aplikasi Kemudian lift Kemudian reboot Ya Ini di save ya Oke Oke saja Kita keluar dulu ke menu Fullscreen ya Cater LC Switch Lagi ya Cater LC Nah ini Nah ini harus di remove dulu ya Untuk papi Linuxnya ini harus di remove dulu yang Dot ISO nya Ini kan masih Nempel ya Di VirtualBox Nah ini dilepas dulu Baru nanti dihidupkan lagi Karena ini Masuk ke Dot ISO ya Ini masih menggunakan Software Papi Linux Bukan dari hard disk VirtualBox teman-teman Nah ini dimatikan Nah ini dihidupkan lagi Kita lihat ya Nanti tampilannya akan berbeda Kalau sudah Booting dari Hard disk VirtualBox Oke Nah seperti ini teman-teman ya Ini grab for dos nya Nah tadi Sudah kita konfigurasi ya Kita bisa milih Seandainya Papi Linux ini Dibuat sebagai DualBox teman-teman Nah disini ya Oke Oke Untuk konfigurasi ini Bisa teman-teman Setting ya Misalnya nanti Jamnya disesuaikan ya Nah ini kita Biarkan saja ya Klik Oke saja Ya Nah seperti itu Kemudian untuk Setup Grafiknya Jangan lupa Disetting 1.360 Oke Ya Seperti itu Permanen Kita klik Fullscreen mode Oke teman-teman Nah ini ya Untuk Papi Linux Laco Yang bisa Teman-teman Install di VirtualBox Dan ini sangat ringan Sekali Oke teman-teman Seperti itu ya Untuk install Papi Linux Yang terbaru Papi Linux Slaco 7.0 Silahkan teman-teman Download di Distrowox.com Dan juga untuk VirtualBox nya Bisa teman-teman Download sendiri Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton Video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman Bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel AIT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video